Heiho Pop Gengs! Apakah kamu salah satu pencinta Marvel? Nah, tentu kamu tahu dong perubahan yang dialami oleh superhero tersebut. Yup, seiring perkembangan zaman, toko superhero ternyata juga mengalami modifikasi sana-sini lho, biar tampilannya itu jadi lebih seks, lebih menarik dan makin maco tentunya. Penasaran seperti apa? Berikut evolusi superhero dulu hingga sekarang. Kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Iron Man Nah, Pop Gengs, kamu tahu nggak salah satu karakter paling menarik perhatian di Avengers Endgame? Yup, siapa lagi kalau bukan Tony Stark alias Iron Man. Nah, melihat perkembangannya sejak film pertama hingga Avengers Endgame, ternyata kostum Iron Man itu mengalami evolusi lho, Pop Gengs. Nggak cuma desain dan warnanya, namun juga teknologinya yang terus berkembang. Nah, coba aja deh lihat Iron Man di tahun 1970-an ini. Terlihat sangat unik kan? Kostumnya juga tampak jauh berbeda dengan sosok Iron Man yang sekarang. Lucu-lucu gimana gitu? Mirip-mirip botol ya? Tapi tetap nggak ninggalin kesan robotnya meskipun terlihat sederhana. Nah, kalau sekarang sih, dari tahun 2008 hingga 2016, Iron Man sudah bertransformasi menjadi sangat modern dengan kostum tempur dengan tambahan animasi grafisnya. Sehingga tampilannya itu terkesan lebih nyata dan lebih cool. Captain America Berlatar belakang pada tahun 1941 ketika terjadi invasi militer Hitler dengan nazinya, Amerika Serikat tergabung untuk memerangi gerakan fasis tersebut. Nah, muncullah tokoh bernama Steve Rogers yang merupakan tentara yang sangat patriotik, namun mempunyai kondisi fisik yang kurang prima. Namun, keberanian dan kecintaannya untuk membelah kebenaran membuatnya menjadi kandidat paling kuat untuk menerima serum super soldier yang diuji cobakan untuk membuat pasukan tentara berkekuatan super. Superhero ini memulai debut pertamanya di layar kaca hitam putih pada tahun 1944, dipublikasikan dalam bentuk serial film berjudul Captain America. Namun, banyak yang kecewa dengan film tersebut, karena katanya terlalu banyak perbedaan antara film dengan komiknya. Di antaranya nih adalah, Captain America bukanlah seorang tentara yang bernama Steve Rogers, melainkan seorang jaksa wilayah yang bernama Grant Gardner. Kemudian, senjata Captain America bukanlah tameng, melainkan sebuah pistol standar. Nah, kemudian nih di tahun 1979, film Captain America udah nggak hitam putih lagi. Tapi, ada tapinya nih Bob, gengs. Kostum Captain America dalam film tersebut masih kurang greget. Pada waktu itu, Doxki terlihat seperti menggunakan helm SNI. Iya? Nah, kalau sekarang sih, seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi, si Captain ini makin terlihat gagah dan keren dengan tamengnya. Setuju kan? Terus, nggak cuma itu Bob, gengs. Dia juga semakin padat dan berisi. Spider-Man Siapa sih yang nggak kenal dengan superhero laba-laba dengan kostum merah birunya ini? Yup! Spider-Man memang salah satu superhero populer produksi Marvel Comics yang dibuat sejak tahun 1962. Nah, bagi kamu yang selalu up-to-date mengenai Spider-Man, tentu kamu tahu dong perubahan signifikan apa aja yang dialamin sang superhero tersebut dari masa ke masa. Dan ternyata Bob, gengs, banyak sekali transformasi kostum dari tokoh tersebut. Dari tahun 1977 sampai 1978, dia begitu terlihat sederhana dengan menggunakan sepatu. Hingga di tahun 2017, yang sudah terlihat lebih modern dengan bentuk mata yang bisa berubah-ubah, mengikuti ekspresi, namun tidak meninggalkan ciriha Spider-Man dengan merah birunya. By the way, menurut kamu lebih bagusan yang mana nih? Thor Thor sendiri merupakan karakter fiksi dari Marvel Comics yang identik dengan palu besarnya. Nah, kamu tahu nggak sih kalau tokoh superhero tersebut pertama kali muncul di layar kaca pada tahun 1978 dalam serial The Incredible Hulk? Kostum Thor dalam film ini sangat terlihat unik ya, karena masih memakai baju sirah ala tentara Viking sambil membawa palu. Apalagi dengan bahu bulu-bulunya yang gak banget. Nah, beda banget kan sama Thor yang sekarang? Thor sekarang sih terlihat jauh lebih keren dan elegan dengan kostum yang bodis banget. Dan tentunya nggak ninggalin ciriha khasnya yang selalu membawa palu. Nah, Pop, gengs, buat kamu yang udah nonton Avengers Endgame, menurut kamu gimana sih penampilan Thor di seri terakhir ini? Hulk Hayo, siapa yang suka sama sosok mahluk bertubuh besar dan berwarna hijau yang punya kekuatan yang super wow ini? Yup, siapa lagi kalau bukan si Hulk? Tapi kamu tahu nggak sih gimana penampakan Hulk dulu pada film tahun 1978? Hmm, ternyata di film tersebut, badan Hulk cuma memakai body painting ke seluruh tubuhnya, karena saat itu belum ada teknologi CGI dalam dunia perfilman. Terus, dia juga memakai wig yang terbuat dari bulu binatang. Hulk dalam film pertama ini nggak terlihat menyeramkan ya, malah ada kesan lucu dan terlihat lebih klasik. Tapi coba deh bandingin dengan Hulk yang sekarang. Sekarang mah Hulk berubah jadi raksasa sungguhan dan menyeramkan ya? Gimana dengan superhero Marvel tadi? By the way, mana nih yang menurut kamu perubahannya semakin lama semakin keren? Komen ya? Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you for watching ya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!